Hai semua, aku Talia dan untuk kali ini aku akan bikin skincare dan haircare routine Aku satuin aja, soalnya aku tipe yang gak segitu banyak pake produknya dan menurut aku simple banget Jadi ya, langsung kita mulai aja ke video pertama untuk haircarenya Aku pake shampoo, aku belum nemu yang cocok banget, tapi sekarang aku lagi coba ini L'Oreal Paris Total Repairing Shampoo Aku belum lama pake ini, kayaknya baru sekitar 2 mingguan Jadi aku belum terlalu ngeliat hasilnya, tapi so far sih rambut aku lebih lembut Dan rontoknya juga lebih berkurang, jadi ya semoga aku cocok pake ini Untuk kondisionernya, aku pake Pantene 3 Minutes Miracle Aku suka banget sama hasilnya ini, soalnya dia bikin rambut aku jauh lebih lembut Jadi aku udah ngerasa pewe banget pake kondisioner ini Terus dia gitu, abis pake kondisioner, aku biasanya pake hair mask dari L'Oreal juga Selama aku juga belum terlalu lama sih pake ini, tapi ini bener-bener bikin rambut aku jauh lebih lembut dari semuanya Jadi ya aku suka aja karena itu sih, aku nipur cocok atau nggak ya bikin rambut aku lebih lembut atau nggak aja Jadi aku suka banget sama L'Oreal yang merah kuting ini Udah, itu aja yang aku pake selama rambut aku masih basah Terus udah gitu kan biasanya aku ngeringin pake hair dryer Dan sebelum aku ngeringin pake hair dryer, aku biasanya selalu pake ini Tresme Kiratin Smooth Kalo Tresme ini aku ngerasainnya tuh cocoknya karena rambut aku juga nggak segitu bercabangnya Karena rambut aku tuh bercabang banget, kering dan rontok banget Tapi semenjak pake ini kalo aku nyatok, kalo aku ngeblow udah nggak segitu bikin bercabangnya sih Produk terakhir untuk rambut aku yang aku sering pake itu ini Duff Hair Therapy Ini biasanya aku pake abis keramas pas rambutnya bener-bener masih rada lembar Udah gitu sama biasanya kalo abis nyatok, aku pakein juga supaya rambut aku jadikan lebih shiny dan lebih lembut kalo aku pake ini Tapi ini aku udah abis dan aku belum nemu lagi di gardian lainnya Karena emang susah juga sih nyarinya, tapi ya selalu bagus banget Jadi buatan rambutnya kering dan bercabang dan rontok, aku nyaranin banget pake ini Karena ini bener-bener bikin rambut-bener lebih lembut dan lebih shiny Sekarang langsung aja kita lanjut ke skincare-nya Biasanya aku kalo pulang kuliah, aku langsung lap muka aku pake tissue basa biasa Tissue basa yang aku pake itu kaseo Soalnya kan abis kuliah kita bakal kena banyak debu dan ya aku juga bisa pake make up Jadi aku selalu ngapus make up sama debu-debunya pake tissue basa Setelah itu aku pake ini, RH Simply Remove Jadi itu kita pake ke muka kita, udah gitu kita anggat pake kapas atau pake cotton bud untuk seluruh mata gitu Dan ini juga bisa ngangkat mascara yang waterproof Dan karena mungkin kita olesin ke muka dan kita gak seret banget Jadi aku merasa kayak ini bersih banget dan ngangkat hampir semua make up yang aku pake Jadi ya ini Terus udah gitu baru aku cuci muka Aku cuci mukanya pake Agnes Creamy Wash Aku pake ini udah lumayan lama Kayaknya udah dari SMA jadi mungkin 2-3 tahunan aku pake ini Dan juga dia kalo ada jerawat-jerawat bikin muka aku lebih bersih Jadi aku merasa cocok banget pake ini Dan aku udah gak pernah ngeganti-ganti lagi sih aku selalu pake ini Terus udah abis cuci muka aku biasa langsung pake Agnes Powder Lotion Ini gunanya itu untuk ngilangin jerawat Dan ini bentuknya cair banget gitu Tapi jadi kamu pake keseluruh muka Terus nanti lama-lama dia akan mengering Jadi kayak rata kayak bedak gitu putih-putih di muka Dan aku biasanya kalo lagi ada jerawat Aku udah bener pake yang betul jerawatnya Dan aku diemin semaleman Besok paginya baru aku bersihin Dan jerawat itu pas pagi-pagi udah kering dan udah mengempes gitu Jadi aku juga utang banget sempat ini Pokoknya kalo aku pake ada jerawat satu dikit pun gitu Aku langsung olesin ini yang super banyak Nyeee apa lagi Moisturizer Terus untuk moisturizernya Aku lagi pake Wardah Hydrating Arovera Gel Ini murah banget menurut aku Karena aku beli di Guardian cuma Rp30.000an Dan kualitasnya bagus banget Aku pake moisturizer ini Karena tuh T-zone aku Dahi, hidung, dan dagu Apalagi sini-sini hidung aku tuh kering banget Tapi kalo misalnya aku pake ini tuh langsung jadi lembab banget Dan kalo aku pake makeup juga jadi gak pecah-pecah sama sekali Itu gara-gara semua gara-gara ini Terus akhirnya yaitu sunblock Sunblocknya aku pake sunblock khusus muka Yaitu dari Nivea Sunlight Feel Ini ada S530-nya Dan walaupun dia warnanya krim putih gitu Tapi dia gak segitu mutihin muka Jadi aku suka Dan ini juga gak bikin aku Kayak berlinyak dan terlalu berkilau gitu Gak tau karena kulit aku emang kering Atau dia emang gak bikin berminyak Tapi ini cocok banget buat tipe kulit aku Yang rada kayak normal to dry skin Dan ya semenjak aku pake ini Muka aku udah gak selalu bulang sama leher Sama dada aku Terus kalo untuk bibirnya Aku paling sering itu pake Glucas Pau Pau Ointment Karena ini Kayak sebel banget gitu Jadi aku kadang-kadang pake ini juga Kalo sebelum tidur Aku pake di seluruh bibir Sama mungkin kayak di deket-deket hidung sini Terus aku diemin sampe pagi Dan sampe pagi besoknya pun Itu masih diem di muka Dan masih bikin shiny gitu Jadi emang ini bagusnya dipake Sebelum tidur aja Soalnya kalo gak dia terlalu Terlalu shiny menurut aku Tapi ini bagus banget Hasilnya soalnya Dia emang Untuk kayak crack skin Kulit yang pecah-pecah gitu-gitu Jadi ini bagus Tapi kalo misalkan aku lagi mau pake Kayak sebelum lipstick biasa aja Aku biasanya pake lip smacker Aku tinggal punya rasa fanta sama coca cola Tapi ya itu gak selalu ngaruh sih Pokoknya aku selalu pake lip smacker Aku suka lip smacker Soalnya baunya enak Sama rasanya enak Gak kayak lip balm biasa gitu kan So ya Terus terakhir untuk skincare aku Yaitu lotion Lotion sebenernya jujur aku jarang banget pake Aku paling pake kayak seminggu sekali aja Gitu di weekend Tapi yang aku pake itu Victoria's Secret Kalo overall dari produk Victoria's Secret Aku suka Soalnya dia wanginya wangi banget Dan tahan lama Dan kalo untuk lotionnya Dia bener-bener bikin lembut Dan hydrating Dan ya enak Dan wanginya terutama Aku suka banget Oh ya aku juga penasaran Sebenernya kalo aku bikin video Kayak TMI Tag Dimana aku ngejawab 50 pertanyaan Tentang diri aku sendiri Terus Q&A Dimana kalian tanya pertanyaan Dan aku akan jawab Pokoknya video-video yang lebih Tentang diri aku pribadi Itu kalian bakal Ada yang tertarik Atau enggak Ya please Kasih tau jawaban kalian Di komen bawah Dan please komen juga Tentang skincare dan hair routine kalian Karena aku pengen banget tau Yang orang-orang pake itu apa Dan yang menurut kalian bagus itu apa Ya itu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka Dan membantu Kalau kalian suka Please klik like Dan don't forget to klik subscribe Di bawah Terus juga komentar Untuk kasih ide-ide Untuk aku bikin video kayak apa Selanjutnya Thank you so much for watching Bye 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 Bye